Halo Jakarta, pernah merasa punya masalah-masalah kayak gini? Jangan khawatir lagi, karena sekarang kalian bisa berpartisipasi menyelesaikan masalah-masalah itu bersama iMusrenbang. Sebelumnya, kita coba kenalan dulu dengan Musrenbang yuk. Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Musrenbang juga menjadi salah satu solusi pengajuan usulan untuk pembangunan daerah. Nah, sekarang dengan adanya iMusrenbang, proses pengajuan usulan menjadi lebih mudah, karena semua bisa dilakukan secara online. Untuk proses pengajuan usulannya, bisa melalui tahap-tahap seperti ini. Kumpulkan daftar prasyarat yang harus dicek sebelum pengusulan. Masukkan titik koordinat GPS lokasi usulan. Tentukan pilihan lokasi pelatihan. Tunggah foto atau file proposal dan file lain sebagai pendukung usulan. Masukkan alamat atau keterangan atau informasi lain yang dibutuhkan. Jadi, jangan tunda lagi kalau punya usulan demi pembangunan Jakarta. Ikut proses rembuk RW di wilayah masing-masing atau langsung ajukan ke iMusrenbang sebelum 5 Februari 2017 di website ini. Dengan iMusrenbang ini, kita bisa memantau juga usulan kita sudah sampai di proses mana secara optimal. Jadi, kita bisa tahu kapan dan bagaimana usulan kita akan direalisasikan. Jangan lupa, kamu tetap bisa melacak usulan kamu di website itu dan mengajukan usulan lain untuk tahun depan. Ayo aktif bersama iMusrenbang. Jangan lupa, kamu tetap bisa melakukan usulan lain untuk tahun depan. dan Raja Wali Nusantara sifatnya lebih kreatif saja. Yang besar itu saja. Banyak Pak, sebenarnya yang perusahaan-perusahaan yang meminta untuk penghapusan? Oh, enggak, enggak banyak. Dari 1853. Tapi kan setiap yang menyangkut penghapusan itu bahayanya bisa menimbulkan kerugian negara kalau kita membuat keputusan salah. Pemerjabat, pemerintah tidak boleh membuat keputusan yang merugikan negara. Jadi, oleh karena itu kita hati-hati. Laka hati-hatian kita. Tadi kita temui pergub sebenarnya yang mengatur mengenai ganti rugi. Tadi pergub nomor 43 tahun 2013 mengenai majelis pertimbangan ganti rugi. Tapi ternyata berlaku untuk pegawai. Ternyata setelah kita cek, diskusi panjangnya karena bicara regulasi kok belum ada. Jadi ganti rugi dalam bentuk SPTKL, ganti rugi tanah, segala macam itu enggak ada peraturannya. Nah, kita siapkan pergub yang baru. Kalau yang itu untuk kinerja. Jadi kalau ada yang dirugikan karena kepegawaian, status, TKD enggak kebayar, misalnya itu atau sebagainya itu ya pergub nomor 43 tahun 2013 itu yang berlaku. Tapi ketika SPTKL kemudian minta dihapus, ganti rugi, peraturannya mana? Ternyata belum ada. Jadi hari ini rapat kita bahas panjang sekali sampai menjelang maghrib ini karena ternyata kita punya kekosongan hukum dan harus ada pergub yang baru. Jadi tim-timnya detelannya tanggal 4 akan... Bukan, tim ini akhir bentuk pergubnya dulu oleh Biro Hukum sebagai ketuanya. Tadi situ baru kita bikin tim, terus kemudian menilai semua ganti rugi tanah. Nah, dengan adanya tim ini, percepatan kemudian untuk pengurangan beban selama ini menjadi beban pemerintah provinsi atas status opini WDP itu bisa akan terkulangi. Selama ini tidak ada tim yang menyelesaikan masalah kewajiban-kewajiban yang sudah tercalak menjadi lebih utang, maka pemerintah DKI tidak akan pernah menjadi WTP. Pak, kira-kira dari yang tiga ini berapa sih Pak Ampanya? Oh enggak, kalau yang tiga ini sebenarnya juga belum dihitung secara khusus, tapi kalau seluruh proses perusahaan-perusahaan yang tercara dalam biutang juga banyak ya. Artinya percara sekitar 11,8 triliun itu menjadi kewajiban. Jadi angka ini menjadi kewajiban yang menjadi biutang, tercara dalam biutang yang harus kita pakai dalam proses mereka memenuhi kewajiban. Nah, kalau ini semua dihitung, biutangnya yang banyak. Jadi sebagai biutang yang belum dibayarkan, kalau dipenuhilah bahasanya oleh pihak pengembang atau pihak ketiga. Dan ini dikejar terus, tidak semuanya lancar. Tukang ngejarnya ya, si balik otak. Tukang ngejarnya di wilayah masing-masing. Pak, ini kalau yang otomatis ini mulai tahun berapa sih, Pak? Bukan, kalau ini. Ya mulai yang permohonan. Permohonan apa? Permohonannya? Bukan ini ya permohonan yang baru-baru. Jadi setiap hari 18, 15, jen kita proses ini mulai tahun ini ya, Pak? Bulan ini. Yang ini main minggu ini aja yang dibahas. Jadi seminggu. Jadi seminggu itu 15. Jadi setiap hari Jumat itu yang dibahas 15 sampai 20. Hari ini 18. Kalau yang 11,8 T itu? Oh, itu yang dari selama dari dulu. Dari tahun berapa itu? Tahunnya ya. Tahun berapa, Pak? Kemang. Mulai dari tahun 60-an. Tahun 60-an lah sana sampai sekarang itu utang-utang-utang itu menjadi yang nggak jelas lagi. Ada yang tahun 60 tadi. Tahun 60 itu PT apa tadi? 68. Contoh konkret. 08 itu PT Indok. Dia minta pembebasan SP3L. SP3L ini sebenarnya ketika ada ketentuan pergub nomor 109 ya. 2002. 1992. Ini kasus SP3L ini tahun 60-an. Tahun 60-an terjadi belum ada pergubnya ini. Tapi ketika pergub dihitung seperti ini, sebenarnya dia nggak kena. Oh, kami kan sudah ada tanah saya tahun 1965, jaman PKI. Oh, kami kena SP3L sanksi. Mereka keberatan. Nah, saya kira secara hukum sebenarnya, peraturan itu berlaku setelah diterbitkannya tahun. Berarti berlaku 92 ke sini. Nah, tahun 60 nggak berlaku. Tapi dalam perhitungan kita, yang begini-begini lalu dihitung. Tahun 65, 67, 70, dihitung ketemulah 19,8 triliun ini. Jadi, kita merugikan posisi kita. Siapapun gubernurnya juga sulit menyesuaikan. Karena udah barangnya juga nggak jelas kemana berapa tahun. Siapa gubernurnya tahun 65. Jadi, sejak tahun 60-an, hitung-hitung itu semua itu kalau sekiranya tercara seperti itu, sampai pejabat baru pun nggak tahu barang ini seperti apa. Nah, padahal peraturan-peraturan pengaturan apa ya, yang bergubung saya suka sembilan, judulnya apa itu? 209, tentang rekomendasi pemanasan terizin dan rekomendasi pemanfaatan. Nah, izin-in rekomendasi pemanfaatan ruang itu berlaku sejak 92 dikeluarkan. Harusnya yang benar, ini mulai 92 ke sini, yang dihitung harusnya. Tidak sebesar itu. Tapi caratan sebelas kemaskian itu dari BPK ya? BPK itu mencarat sejak tahun 60-an. Gede banget. Ini langsung shock. Kalau dari sejak 92, SPP itu 72. 72 ya? SPPT. Enggak yang BP209. 90-an. 90-an harusnya berlakunya, SPPT kapan? Kalau kewajiban itu 72, sanksi itu mulai tahun 90. Jadi ada yang 90, ada yang 72. Kalau BPK ditunggu mulai tahun 60-an, ya jelas pasti besar. Karena itu, kalau ditunggu mulai 92 saja lah, pergub dari 209, itu jumlahnya mungkin nggak sampai sekian ya. Karena nggak sampai 1 triliun, 2 triliun. Saya kira masih bisa ditunggu kewajiban itu sedang dalam proses pemenuhan. Gitu loh. Bisa juga kan ingin bangun rumah susun, kewajiban memenuhi, menyerahkan lahan. Itu jelasnya. Itu kan bisa dipembangun, ya apalah konstruksi, ya, takping gitu. Itu kan bisa sedang berjalan, bisa ditakehkan. Masih dalam kapasitas kita untuk menjangkau bisa. Tapi kalau tahun 65, mungkin pejabat yang sekarang sini belum lahir. Jadi itu solusi. Jadi karena itu ada ceritaan BPK yang kita lihat perlu dikaji kembali. Pak, yang lima progres itu gimana? Yang enam rusun itu, Pak, katanya kan udah mulai lagi sampai 15 Februari. Tapi katanya progresnya itu belum bisa sampai 100 persen. Kita sudah perkirakan dari awal, walaupun kita mulai, tidak akan pernah selesai 100 persen. Tapi untuk demi keadilan, karena setelah nilai mereka bisa melanjutkan sesuai dengan temuan inspektorat, silahkan dilanjutkan sesuai dengan kapasitas saudara. Maka sebisanya. Maka kekurangnya akan diselesaikan 2017 oleh perusahaan yang baru dari setelah bahasanya. Berarti lalang lagi ya, Pak? Iya. Finishingnya gitu ya, Pak? Iya, biasanya seperti itu. Oh, ini kan ada yang 50 persen, 60 persen. Yang mau gak mau kan juga ditunjuk yang baru, lalang-baru. Lalang bisa perusahaan yang sama dapat lagi atau perusahaan yang lain. Kita lihat nanti urusannya di Pak Ples, PPJP itu. Tapi intinya gak mungkin 100 persen. Lalu kita akan bayarkan sejauh yang mereka bisa capai. Oke. Sudah berapa persen, Pak, mereka? Ada macam-macam. Ada yang 50, ada yang 60, berakhir ada yang bahkan 72 persen, maksimum ada. Ada juga yang 40 persen, ada juga yang kemudian di bawah itu, masing-masing. Sekarang tinggal mengklopkan, mau gak yuk dinilai sekian persen. Kadang, sana mereka ngomong 75 persen, tapi kita nilai 60 persen. Justru mereka sedang melakukan appraisal, appraisal dilakukan oleh pihak inspektoral, tim, kemudian negosiasi dengan pihak ketiga untuk mengetahui angka yang sama. Ada yang puas, ada yang tidak puas. Setiap pembatalan proyek, selalu kita lihat ada tim appraisal yang menilai, seperti RO yang di Pulau Seribu. Kita menilai 5 persen, tapi mereka minta 15 persen. Gak ada negosiasi. Kalau 5 persen, ya udah habis lah. Tapi 2017 yakin bisa selesai gak, Pak? Wah jelas, kalau itu saya pasti yakin. Karena kurangnya cuma 25 persen, paling banter 35 persen. Pasti selesai, bahkan gak sampai akhir tahun selesai. Sebelum ayah berkokok kembali udah selesai. Pak Komisi, apa? Komisi? DPRD setuju untuk kenaikan dana operasional RTRW? In prinsip, formal, belum kita terima surat. Prinsip ya? Ya. Prinsip tetapi sebenarnya secara substansi mereka itu rakyat kalau RTRW juga bagian dari rakyat yang mengusulkan tidak ada alasan untuk kemudian tidak setuju ya kalau mereka sangat memahami tentang kebutuhan ini karena mereka juga pernah masyarakat RTRW mengadukan ke DPRD. Kebetulan yang mengadukan ke DPRD dan mengadukan kita sama aspirasinya. Sesungguhnya secara informal ya dan komentar-komentar rakyat DPRD mereka prinsipnya setuju saja. Pak, tadi yang menjadi masalah ini apakah mau dianggarkan diperubahan atau apa? Art dan RTRW lagi, Pak? Bukan. Jadi gini loh, RTRW itu sebenarnya kalau ada kenaikan kan juga tidak banyak. Kalau kita bayarkan angkanya agak dengan baru pada tahun 2017 ini ini paling banyak sampai Oktober. Tinggal kurang dua bulan atau tiga bulan. Karena plafonnya cukup untuk meng-cover sampai bulan Oktober. Berarti yang belum November, Desember kan tidak banyak. Nah kalau kita masukkan bulan Juni, Juli perubahan untuk sebagai tambahan saya kira bisa dua bulan sebulan kita bayarkan semuanya. Saya kira itu intinya. Jadi kalau kita naikkan berarti kita perlu masukkan lagi anggaran perubahan tambahan kekurangannya. Kalau tidak naik berarti sudah dihitung 12 bulan. Sudah pas. Dan ini semuanya sudah saya serahkan. Saya kira karena ide awal menaikan ini sebenarnya kan dari Pak Jarod juga. Sebenarnya mereka sudah menyampaikan aspirasinya kepada Pak Jarod. Pak Jarod setuju ya. Saya keliling mereka ternyata menyampaikan hal yang sama. Kita proses biarlah nanti selesaikan Pak Ahok sama Pak Jarod setelah saya cuti. Tapi yang bersurat ke DPD memang saya kita tunggu balasan resminya. Jadi gak perlu menunggu sampai perubahan ya Pak ya untuk Ya saya kira gak perlu. Ada surat minimal. Kenapa surat? Itulah Sumpan Santun dalam kita berkomunikasi politik dengan Dewan. Jadi mereka jangan ditinggalkan kita komunikasi kita akan berjalan seperti ini. Nanti Dewan akan membahas di Komisi atau Prinsipnya kami setuju itu saja silahkan ditindaklanjuti resikutif itu namanya Sumpan Santun politik. Maka kita akan lanjutkan. Pembahasannya sendiri secara otomatis tidak perlu menunggu anggaran perubahan karena anggarannya sudah ada dengan jumlah yang relatif dihitungan belum naik. Tinggal angkanya dinaikin ke depan berarti bulan Oktober sudah habis wangnya. Jadi tinggal dipendekin agak dikedein Oktober habis kalau kena sama Desember habis. Jadi tinggal memainkan karet biaya operasional. Pak tadi waktu ngobrol pagi tadi Bapak Jember mau pagi loh sore-sore. Mau keliling sebelum masa jabatan kan besok pagi jam 9 maksudnya tadi Jakarta Timur kalau Bapak tidak salah ada yang ingin mengkaji apakah perlu wakil jamat atau wakil lurah itu kan bagian contoh-contoh konkret jadi dalam revisi undang-undang DKI itu kan pasti ada aspirasi pemikiran contoh ada wakil lurah wakil jamat masih perlu atau tidak perlu siapa tahu ada ide pemikiran dari mereka yang di lapangan sehingga menjadi inspirasi masukan buat dirjen Oda dalam rangka memperarkasai karena revisi undang-undang DKI kan harus pemerintah dalam negeri yang inisiatif dan punya konon bukan pemerintah provinsi DKI tapi pemerintah DKI PLT bisa mengusulkan kepada kemendaraan melalui kejian Oda untuk usulan revisi undang-undang DKI substansinya tergantung pada masukan-masukan dari berbagai pihak termasuk masukan dari PLT Kupenur DKI besok mulai ke sana yang paling siap Jakarta Timur besok kita ke sana dialog dengan lurah-lurah intinya sebenarnya termasuk di dalamnya pamitan mulai dari awal saya datang mereka sudah terima dengan baik saya kira sopan santun orang timur yang pulang dengan baik kita juga pamitan sepatu ada berbagai masukan untuk kebijakan yang diperlukan tapi pesan diantara yang paling penting adalah pesan kesejuan supaya teman-teman pelurahan itu menjaga neutralitas dan menjaga serta mengamankan proses pelgarasi rentah yang amai-amai dan saya ingin ada Pesta Demokrasi Jakarta itu merupakan sebagai selayaknya Pesta yaitu pilkada yang mengembirakan di Suropati saya kemarin ikut simulasi saya sebagai peserta pemilihan dan saya meminta di TPS nanti ada musik biula yang mengiringi selama proses ada biulanya karena itu supaya betul-betul terkesan mengembirakan jangan yang mencekam di Suropati aja Pak bukan ini contoh konkret yang saya hadirin dan yang lain saya minta silahkan mau pakai musik tradisional silahkan saya tidak mengganggu tapi di luar kodak saya kira gitu supaya mengembirakan orang lawak juga boleh terselesaian jangan tegang enggak boleh tegang tegang enggak boleh tegang itu ada jamnya ada waktunya Pak terakhir senyum dong optimis enggak untuk tahun ini Jakarta dapat Piala Adik Tadi Pak Tadi Pak Sekdal yang memimpin rapat saya kira Pak Pak Sekdal yang akan bisa menyimpulkan tapi keyakinan saya jejak mulai ditangani Pak Dokowi hingga Pak Ahok kebersihan menjadi dan taman termasuk RTH menjadi prioritas utama kalau saya jadi juri harusnya dapat dan optimis mendapat Adik Pura kalau saya jurinya karena ada perubahan yang signifikan termasuk terutama mengenai ruang terbuka hijau dan kebersihan lingkungan dibanding sebelumnya harusnya ada apresiasi terhadap itu karena saya bukan paniknya yang enggak tahu tapi feeling saya harusnya dapat Oke Terima kasih Pak